Halo, aku Abim dan di video kali ini aku akan mereview jam tangan dari Current Oke, sekarang kita sepakat ini namanya jam tangan Current ya Jadi, jam tangan Current ini aku beli 7 bulan yang lalu, yaitu bulan Desember 2021 Dan ini aku sudah ganti strapnya Nah, jadi dulu strapnya itu stainless seperti ini Jadi, strapnya ini stainless, jadi strapnya ini rusak Ceritanya dia itu kayak berkerak gitu, nggak berkerat ya, tapi kayak berkerak gitu Kayak gini, ya contohnya seperti ini Berkeraknya itu seperti ini, jadi kayak gini gitu Semuanya, jadi di seluruh rantainya itu warnanya seperti ini Nah, ini aku sudah gosok kemarin karena dalamnya itu berkarat, jadi dia itu putus Mungkin karena kena itu ya, keringat, jadi dia itu berkarat terus putus gitu Dan sayang banget ini belum ada 1 tahun loh, aku belinya itu udah putus, udah rusak Nah, di sini juga gitu, di bagian sini Ini juga gitu, dia itu berkerak gitu Kalian bisa lihat di sebelah sini Nah, ini akhirnya aku ganti strapnya Pakai strap yang kulit Nah, aku beli jam tangan Current ini di Shopee dengan harga 100 ribu Itu udah dapet jam tangan ini dengan strap yang rantai ini Nah, ini dialnya berwarna hitam dalamnya Terus, jarumnya itu simple banget Cuma gini aja, nggak ada angka-angkanya Simple banget, sebenarnya ini bagus Tapi, karena mungkin murah ya, jadi build quality-nya ya seadanya aja Akhirnya ya itu, belum ada 1 tahun udah rusak gitu Nah, jadi ini aku ganti Dan tau nggak, strapnya ini itu aku beli di toko jam tangan yang dekat rumah aku itu Harganya 65 ribu itu separuhnya lebih dari harga jam tangannya ini Tapi, mikirku daripada kebuang, nggak kepake Mending aku beliin strap aja biar bisa tetap dipake gitu Soalnya ini jamnya masih normal Jarumnya juga masih jalan gitu Baterainya juga belum habis Kan belum ada 1 tahun kan ya Nah, pas pembelian itu dapetnya ini Ini jamnya itu ditaruh di dalam sini gitu Nah, di dalamnya ada ini Kayak kartu garansi gitu Simple Terus ada ini Nah, ini aku dulu pernah potongin jamku karena ini kepanjangan ya Aku potongin 2 Nah, ini yang masih bagus nih Keren Yang masih bagus ini Aslinya seperti ini Terus, ini yang udah rusak Yang udah kepake 7 bulan itu Bedanya jauh banget ya Ini masih bisa bergerak Kalau ini udah nggak bisa gitu Nah, dengan waktu 7 bulan mungkin kena keringat Ya, kena air sedikit gitu Jadi, udah rusak Terus di dalamnya ada Ini ya Belinya itu ada labelnya gitu Gini di jamnya Buat kalian yang pengen beli jam Seperti ini Jam yang murah gitu Mending beli yang Berbahan dasar Karet atau rubber Soalnya kalau bahannya kayak gini kan Mahal kan ya Tapi dia jualnya dengan harga murah Akhirnya dia kasih Bull quality yang Lumayan jelek gitu Jadi Belum ada setahun Tapi udah rusak itu Sayang banget sih Jadi kita Sayang uangnya Mending beli Yang Bagus sekalian gitu Yang harga Di atas 500 ribu itu Aku barusan beli Jam merk Alba itu Jamnya Merknya udah terkenal Dan aku sudah review di Youtube aku Kamu bisa cek Di video yang itu Mungkin kamu bisa Jadikan referensi Untuk beli jam baru Jadi jangan beli jam yang Murah seperti ini Kalau Beli jam murah Yang di harga 100 ribuan itu Mending beli jam yang Berbahan dasar karet gitu Kayak jam rubber Atau plastik gitu Gak apa-apa Mending daripada yang Beli yang seperti ini Itu sayang banget uangnya Jadi buat kalian yang belum Beli Merk Karen ini Belum sampai kebeli Semoga Mending gak usah beli aja Beli yang lain aja Yang terjamin kualitasnya Beli yang bagus kalian Oke Thank you for watching And see you next time Semoga video ini bermanfaat Dan juga Cek video aku yang lainnya Jangan lupa Tidur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton